Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 kecoblosan. Nah itu ada tertentu juga apabila kecoblosan itu ada di dalam kotak di dalam kotak gambar peserta. Itu yang dinyatakan sah. Di luar dari itu tidak sah suaranya. Yang ketiga para pemilih dinaruskan membawa surat gunakan Alhamdulillah tadi sudah cek semuanya sudah membawa surat gunakan Yang keempat yaitu batasan minimal karena di dalam jumlah kong ini dengan kecetuan korun kurang lebih 50% Alhamdulillah kami sudah memulai semua korun dan memulai resahan untuk dilakukan perbedaan. Yang kelima yaitu apabila tidak memulai korun di tunnel paling lama 2 jam Saya Silviani Aksari Anissa biasa dipanggil Silvi atau di Akrabnya dipanggil Ica rumah saya di RT9 RW7. Kemudian saya merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Program Studinya Olahraga Dekreasi Untuk pekerjaan saya saat ini saya merupakan instruktur kebugaran bidang apapun bukan cuma sekedar senang itu di berbagai instansi pemerintahan seperti MAPES Polri Kejaksaan Alku kemudian Badan Dipelar Kejaksaan RI kemudian ada juga di PDD atau Ristek Dikti kebetulan saya juga sedang menjadi perangga untuk senang germas dan untuk di Manggarai Selatan sendiri saya memiliki klub yang sudah namanya di bawah Pak Lurah ada strukturnya kebetulan klub itu sudah menjuarai masuk 10 besar di Lomba Senang Cinta Tanah Air yaitu dikati kemudian selain itu saya juga menjalankan bisnis keluarga bersama suami saya yang mana PT kami bergerak di bidang maintenance building visi dan misi visi saya itu KIS K artinya komunikasi kemudian inklusif sehat dan bersinergi untuk misi saya sendiri ini adalah 3 M M yang pertama melaksanakan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat kemudian M yang kedua adalah merekrut generasi muda guna regenerasi dan M yang ketiga adalah menyehatkan jiwa dan raga masyarakat kalau kalau Bapak dan Ibu perhatikan pada poin visi dan misi saya itu sering saya sebutkan kata-kata komunikasi dan sehat kenapa Bapak Ibu? karena sebagus apapun sepisioner apapun visi dan misinya jika tidak ada komunikasi yang sehat yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah maka tidak akan tercapai kemudian komunikasi tersebut juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita tidak memiliki jiwa dan raga yang sehat sebelum saya tutup saya pantun sekali lagi boleh ada kalam ada kelapa keras seperti batu jangan lupa coblos nomor saya di UPNS yang bisa dilipati berbuang Pemuda Pancasila Ranting Pelurangkai Putih tahun 89 sampai 93 saya juga sampai sekarang menjadi Ketua Alumi SMP Mojadiyah 31 Jakarta Angkatan 1986 dari tahun 2019 sampai dengan sekarang dan saya juga sampai sekarang menjadi anggota LMK dari L08 yang mana saya di keorganisasian LMK dari tahun 2017 sampai 2021 menjadi Sekretaris internal LMK dan dari tahun 2021 sampai 2024 ini sekarang ini saya menjadi Wakil Ketua LMK Pelurahan dari Selatan kita lanjut keopisi ya waktunya di Bapak siap menyebabkan aspirasi marasal rakyat hingga keciptanya pembangunan yang berkisian nambungan dan memberikan ide serta gerdasan dimana pengalaman saya dari LMK sebenarnya sama kata padurah juga ya sama dengan Dewan Kota cuma tingkatannya aja beda tingkatan selaya kita pilih di RW untuk dimandir kalau terpilih ya itu nanti membagi dari camatan kebet kalau untuk kita siap penyebabkan ini aspirasi masyarakat kita sebagai LMK siap dirobotin oleh warga pengurus RW dan pengurus RP yang sudah silahkan saya langsung di waktu LMK Pak otokong ini PQ mati kita harus siap otokong saluran air mampat kita harus siap kita cari solusinya kita sama-sama kejauh dakti itu ya Jumbatan perusahaan abruk sudah tahun-tahun Alhamdulillah semuanya terselenggara dan masih banyak lagi kegiatan saya yang setelah membangun di wilayah R0808 dan pembangunan wilayah jadi untuk menjadi calon menjadi Dewan Kota kita harus punya program ya lanjut ini waktunya kita cepat aja kalau pertama bedah rumah dimana bedah rumah itu sangat minit sekali kuotanya kuotanya misalnya ini nanti saya coba mendorong yang masnas untuk menambah kuotanya khususnya di Banggara Selatan dan pada umumnya di wilayah kita coba kita proles sertifikatnya di Banggara Selatan nanti kita coba melakukan pengetahatan kepada Tentu BPN Jakarta untuk dibuka pendok kembali agar masyarakat bisa mengurus kembali sertifikatnya langsung bisa langsung ke BPN lanjut nah ini masalah Musrembang juga banyak pengantar kendala yang sudah musul-musuli ternyata belum terasana kegimana saya coba untuk menjadi mudah-mudahan kalau saya terpilih saya akan mendorong usulan Musrembang itu sampai ke tingkat wali kota dan dinas tindas terkait saya juga coba ke RW yang lain R3 dan RW04 dan ini juga sudah terbangun mohon terbangun juga waktunya sudah habis serata satu lulus tahun 2003 ini adalah pendidikan informal saya yang banyak saya dapat dari lingkungan perusahaan saya penghargaan saya tingkat daerah adalah pendonor darah 50 kali berturut insyaallah tahun ini akan 75 kali baik pengalaman istimewa yang pernah saya terima di perusahaan adalah kurang lebih 15 tahun di perusahaan saya pernah ditunjuk oleh perusahaan untuk menampingi penerbangan kepresidenan selama kurang lebih 15 tahun domestik internasional itu pengalaman yang tidak pernah menjadi sesuatu yang terlupakan kemudian terakhir saya menjadi ketua TPS 63 di kelurahan Manggarai Selatan pemilu tahun 2024 kemarin Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan visi-visi apabila berkenan Bapak Ibu bisa memberikan pemilihan kepada saya saya akan visi saya adalah akan menjadikan Jakarta yang beriman bersih berbudaya sehat sejahtera hati dan mahal saya persengkat menjadi berseri mulia untuk mendukung visi tersebut saya wujudkan dengan misi menjadikan Dewan Kota sebagai lembaga yang akutabel dan optimal mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dalam mengamal pembangunan demi perujudnya keadilan kemahmuran serta kesejahteraan yang merata meningkatkan dan memperkuat perang serta masyarakat ini yang paling penting agar lebih proaktif memberikan masukan dan pengawasan serta kontrol berhadap program pemerintah jatah pendek menengah maupun panjang kemudian ini yang saya akan coba keuntarakan karena background saya adalah bidang pelayanan peningkatan tata pemerintah berbasis pelayanan dan terakhir peningkatan perekonomian dengan memberikan kesempatan kepada pelabur UMKM agar berkuan dan berkembang dalam menunjang perekonomian kerakyatan dalam waktu dekat yang nomor 4 ini saya akan akan dihalangkan lebih awal karena saya sudah ditunjuk oleh Badan Pengelola Jamlinan Produk Halal sebagai pembina produk halal untuk program UMKM gratis Bapak Inggris nah ini yang misi telah saya sampaikan tadi selain misi ini adalah kerangka nilai kerja seorang anggota dewan kota itu harus bisa menjaga hak-hak manfaat serta nilai-nilai manusia bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankan yang baik bekerja efektif melayani dengan hati yang tulus dan mengutamakan ketujuran dan keterbukaan misi misi dan kerangka nilai kerja ini akan bisa dijadikan sebagai sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk saya tawarkan dan ini akan saya getilkan kembali ingat Bapak Ibu saya akan kutip satu kutipan dari orang bijak hidup itu adalah proses hidup adalah belajar tanpa ada kata sumber tanpa ada kata kuat jatuh bagi-gati kalau kita coba lagi gagal bangkit lagi jangan pernah sampai Tuhan mengganti waktu kita pulang ingat Bapak Ibu ingat jangan lupa pilih yang berpulis terhadir atau dengan dasar pemilih gimana Pak hadirin datang datang dulu yang datang dulu agak yang datang dulu pulang 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 masih pulang pulang masih pulang pulang ada makasih ya lah bagaimana arah adirin sesuai datang adir ya aku ya baik dengan ini kita mulai jadi ketika nanti kotak suara sudah mau dibuka pemilihan berarti usai tidak ada pemilihan lagi jadi yang terlambat tidak mohon maaf tidak bisa dapat pilih ketika kotak dibuka di dalam kotak hitam ini yang jatuh dan kotak masing-masing kotor nah jangan di luar kotak hitam di masing-masing kotak bapak jahun untuk dicobos dapat dimengerti ya para acara perbedaan ini jadi kami panggil berdasarkan surat undangan yang ada di daftar hadir karena ada daftar hadir karena LN4 tidak memiliki hak suara jadi kita lewat jadi undangan sudah tertulis nomor urutnya terima kasih semua bismillah bismillah untuk nomor 1 dari RT 13 ketua RT 13 RT 8 yang berikutnya nomor RT 11 R2 ketua RT 7 RT 7 RT 4 RT 4 RT 5 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 Jadi jumlahnya sudah pas, 110, tadi yang hadir, tadi sempat ada yang hadir, tapi kalau kita sudah mulai pemilihan jadi kita kawal. Ada berapa tadi? Kita mulai, ada di depan dua orang, dua orang tadi yang hadir. Nomor tiga, nomor dua. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Nomor tiga. Untuk nomor urut 1, mendapatkan jumlah suara sebanyak 28. Untuk nomor 2, jumlah suara 43. Untuk nomor 3, jumlah suara memperoleh 39, total suara sah 100 adalah nomor kedua Bapak Nugrah Harsono atau Bapak-bapak tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton!